Pada tanggal 1 Ramadan, pada saat kita sedang awal pertama kali surat Tarawek, itu 02 itu turun sebanyak 107 ribu suara. Sementara 01 tidak akan pernah turun, selalu naik. Jadi logikanya kalau misalkan menambahkan sesuatu, maka setiap 15 menit itu penambahan itu harusnya harus ada penambahan di dua-duanya. Tapi kenapa di 15 menit itu tiba-tiba itu menjadi tidak ada, menjadi atau berkurang. Ini bagi saya sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai hai gengs, kasus swap komisioner KPU wahyu setiawan terus jadi bulan-bulanan publik. Kayak gosik dong, gosok-gosok makin sip, makin diulik makin pelik. Kasus korupsi ini terus diduga-duga terkait dengan kecurangan Pilpres 2019 yang lalu. Kok bisa ya? Ya iyalah, secara gitu yang jadi tersangka penyelenggara pemilu. Mari deh kita ingat-ingat lagi. Akankah kotak Pandora terungkap, publik pun mulai mengait-aitkannya dengan penggelembungan 20 juta suara Pilpres. Wartawan Senior Aisyari Usman melalui akun Facebooknya mengatakan, Setelah wahyu setiawan terkena OTT, kini pun muncul pertanyaan. Kira-kira ada atau enggak ya, sogok-menyogok dalam penetapan hasil Pilpres 2019? Lalu bisakah diakini para komisioner KPU ini bersih dari sogok-menyogok? Karena selama ini masih belum ada bukti legalitas tentang orang-orang Komisi Penelenggaraan Umum KPU yang diperkirakan rawan sogok. Sekarang terbukti sudah. Para komisioner KPU pusat rawan terhadap sogokan. Dan ini yang diperlihatkan oleh wahyu setiawan. Dia tertangkap basa dalam operasi OTT KPK pada hari Rabu 8 Januari 2019. KPK pun mengatakan, wahyu menerima uang sogok 900 juta rupiah. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus wahyu setiawan ini? Yaitu bahwa orang-orang KPU pusat semuanya rentan terhadap sogokan. Kalau semua komisioner KPU pusat dikatakan rentan sogokan, apakah integritas mereka selama ini patut untuk dipertanyakan? Sangat pantas dan pantas untuk diterusuri. Dan sangat wajar jika kita membicarakannya terus-menerus. Apakah itu termasuk juga integritas KPU terkait hasil Pilpres 2019? Tentu saja, kasus sogok wahyu setiawan ini memunculkan keraguan yang sangat valid mengenai integritas semua komisioner KPU dalam menangani seluruh proses Pilpres 2019. Termasuk penetapan pemenangnya. Artinya, kasus sogok wahyu setiawan ini menghantui hasil Pilpres 2019. Dan hantunya pun bukan hantu biasa. Hantu besar. Induk dari segala bentuk hantu kecurigaan. Demikian yang ditulis oleh Asyari Usman. Dan akhirnya, publik pun kemudian mengaitkan kembali dengan pernyataan tim hukum 02 saat itu yaitu Bambang Wijoyanto, BW. Ketua tim hukum Prabowo Sandi kala itu, Bambang Wijoyanto atau BW, mengatakan adanya fakta, yaitu terjadinya penggerusan dan juga penggelembungan suara dalam proses pemilu Presiden 2019. Berdasarkan hitungan tim IT internal, kata BW, ada penggerusan suara 02 sebesar lebih dari 2.500.000 suara dan juga penggelembungan suara 01 sekitar di atas mungkin 20 juta. Sehingga perolehannya sebenarnya, untuk suara pasangan 01 itu sekitar 62.886.362 suara atau sekitar 48 persen. Dan suara untuk pasangan 02 itu sekitar 71.247.792 atau sekitar 52 persen suara. Begitulah saat itu dikatakan oleh BW melalui keterangan tertulisnya pada hari Jumat 14 Juni tahun 2019 silam. Akankah kotak Pandora Kisruh Pilpres 2019 terungkap? Wallahu'ala. Namun yang pasti, Allah itu maha tau. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Ingat itu ya. Diberitakan pada hari Jumat 14 Juni yang lalu, kubu 02 Tuding ada penggelembungan 20 juta suara paslo 01. Saat itu Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno Bambangu Joyanto mengklaim telah menemukan fakta penggerusan dan juga penggelembungan suara dalam Pilpres 2019. Hal ini, kata Bambang ditemukan melalui proses hitung tim IT internal BPN Prabowo Sandiaga. Menurutnya, sedikitnya ditemukan 2,5 juta lebih penggerusan suara pada paslo 02 dan sebaliknya. Ada sekitar 20 juta suara yang dikelembungkan untuk paslo 01 Jokowi Ma'ruf. Dia juga menjelaskan, proses itu diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau IT dengan ditemukannya indikasi proses rekayasa, engineering, dan sekaligus pengaturan atau adjustment atas perolahan suara yang dari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu dengan menggunakan sistem IT tertentu. Atas daksar dari fakta inilah, Bambang menuntut pemeriksaan form C-1 di Mahkamah Konstitusi harus selangkah lebih maju dalam proses pemeriksaan bukti-bukti yang telah disodorkan. Ya, ini kata dia. Dengan memperhatikan dan melibatkan serta menggunakan IT dalam proses untuk menguji. Konfirmasi hingga klarifikasi suara tersebut di dalam form C-1 yang ada di dalam sistem informasi penghitungan suara KPU atau situng KPU. Karena hal ini harus dilakukan untuk mengetahui digital fraud yang terdapat di dalam sistem informasi tersebut. Bukankah KPU diwajibkan memiliki informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan sesuai dengan Pasal 14 Ciumto Pasal 218 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sehingga, seyogianya pemeriksaan atas keapesahan hasil pemilu juga perlu menggunakan ataupun membandingkannya dengan IT. Seperti itu kata Bambang. Karena berdasarkan hasil analisis forensik IT yang dilakukan atas situng KPU kata Bambang, Tim IT juga menemukan kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi dan menyebar di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi di lebih dari 400 kawatan dan kota. Mengerikan sekali ya. Bambang pun juga merinci sejumlah daerah di beberapa provinsi yang menjadi basis penggelembungan suara untuk Paslo 01. Seperti untuk Provinsi Jawa Tengah, penggelembungan suara Pasangan 01 secara persentase terbesar terjadi di Rembang, Pekalongan, Batang, Kudus, Kendal, Purbalingga, Demak, Wonosoboh, Belora, dan juga Jepara. Atas dasar ini, Bambang juga mengimbau kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam meriksa dugaan terjadinya penggelembungan suara dengan memelototi data situng KPU sebagai bagian dari wujud partisipasi publik dalam upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat atas indikasi kecurangan yang dilakukan dengan penggelembungan dan juga rekayasa dokumen C1. Lalu kenapa sih ketika semua diindikasikan curang, lalu semuanya diam, termasuk bawah slot? Simposium Kecurangan Pilpres 2019 saat itu Ahli dari tim Prabowo Sandi membeberkan beberapa perkara besar yang menjadi konsentrasi utama mereka dalam rentetan kecurangan pemilu 2019. Prabowo Sandi memang kompak bahwa pemilu ini dicurangi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Dan bahkan mereka membawa bukti sebanyak satu buah kontainer telah mereka serahkan ke bawah slot. Namun Prabowo Sandi tidak melihat ada upaya ketegasan dari bawah slot. Selain dari tim BPN Prabowo Sandi, dari masyarakat sipil juga terus melaporkan adanya kecurangan. Laporan secara sporadis datang dari masyarakat dengan jumlah 121.993 laporan ke bawah slot. Laporan tersebut berkisar dari adanya intimidasi dan pengerahan pada calon tertentu, pencoblosan surat suara serta TPS-TPS yang ditutup sebelum waktunya. Pada akhirnya, semua akan terkuat dan OTT KPK yang telah melibatkan komisioner KPU menjadi sebuah langkah awal untuk mengungkap bahwa Pilpres 2019 memang penuh dengan kecurangan. Kita tunggu saja selanjutnya. Terima kasih telah menonton!